Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita panjatkan puji syukur kehanirat Allah SWT Untuk segala nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Ini lo sahabat BNF yang dimuliakan Allah SWT Pada bulan Ramadan ini saya akan berbagi sekapur sirih Tentang arti sabar dan manfaat puasa bagi kesehatan Menurut istilah, sabar ialah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya Sesuai dengan syarihan dan akal Menjaga lisan dari celahan Serta menahan angkuda badan dari perbuatan dosa Kesabaran yang sebenarnya ialah Kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati Menerima kondisi yang dihadapinya Demi mendapat balasan yang baik di akhirat Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam tuntunan moral islami Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya Ayo orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan kepada kita sebagai hambanya yang beriman Bahwa Allah akan selalu berserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong Sahabat PNF yang mulia, Allah SWT juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga Bagi hambanya yang bersabar Seperti firmanya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 75 yang artinya Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga Sebab kesabaran mereka Kesabaran juga tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan kesehatan tubuh kita Sama halnya dengan kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Selain menjadi ladang pahala bagi kita umat muslim Berpuasa juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita Bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah Hikmah dan rahman dari Allah SWT Meskipun untuk sebagian orang yang memandang puasa cukup berat Tetapi terdapat keistimewaan Untuk mendapatkan hikmah dari Allah SWT Berupa kebahagiaan, pahala yang berlipat Bahkan suatu mujizat di dalam kesehatan Puasa berfungsi mengistirahatkan mesin pencernaan makanan yang dikonsumsi manusia Untuk menjaga kesehatan, tubuh penuh diperlukan kesempatan untuk beristirahat Puasa yang mensyaratan untuk tidak makan, minum, serta tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa Memberi manfaat untuk menjaga kesehatan, jasmani, dan rohani Ada pun berbagai manfaat puasa Yang bisa dirasakan bagi tubuh manusia secara garis besar yaitu Yang pertama, memperbaiki gula darah Puasa yang membawa manfaat bagi mereka yang mengidap diabetes Karena dapat mengurangi gandar gula berlebih Kemudian yang kedua, menjadi manfaat detox Detoksifikasi berguna dalam mengguang zat-zat toksin yang tidak berguna bagi tubuh Yang ketiga, menurunkan tekanan darah Puasa merupakan upaya non-farmakologis yang efektif untuk menurunkan tekanan darah Puasa Ramadan dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan distolik secara signifikan Menjadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman kita Sangat penting bagi masing-masing pribadi Mari kita ajak halbuk kita untuk meneguhkan keimanan bahwa Sabaran adalah harga mati dalam kekuatan iman dalam diri kita Dari penjelasan di atas, yakinlah ketika kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa Sesuai dengan syarat dan rukun puasa Pastilah Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semua Sebulan penuh kita dididik dan dilatih Memuasungkan perut, tidak makan, tidak minum, melaksanakan rukun-rukun puasa Sunat-sunat puasa, iktikaf, tadarus, dan ibadah lainnya Tidak lain adalah memberikan manfaat bagi kita Sehingga layaklah Allah memberikan pahala-pahala yang berlipat ganda Untuk begal kita di akhirat nanti Sahabat PNF yang baik Begitu banyaknya Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita sebagai hambanya Patutlah kita selalu bersyukur dengan menjalankan perintahnya Serta menjauhi larangannya Demikian uraian sekapur sirih pada hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan apabila ada kata-kata yang salah Mohon maaf sebesar-besarnya Terima kasih Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax